Intro Selamat pagi, redaksi pagi kembali hadir untuk anda dengan informasi terpilih, malam hingga dini hari tadi. Pemirsa pembunuhan sadis menipah Bali tadi, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria depresi membunuh bocah 3,5 tahun lalu melumurinya dengan semen hingga menyerupai patung. Kemukaman Balita Malang ini pun dipenuhi tangis histeris keluarga. Orang tua, keluarga, dan warga Jalan Endorsono, Surabaya, Jawa Timur histeris di muka sebuah rumah. Mereka meratapi kenyataan, Fahri Hussaini Romadon, Balita yang menghilang sejak 4 hari lalu tewas mengenaskan. Tersangka yang berusia 31 tahun ini diduga tega menghabisi nyawa anak 3,5 tahun ini, lantaran kesal sering diejek ayah korban. Saat korban bermain sendirian, tersangka menyeretnya ke dalam rumah lalu membantingnya hingga tewas. Agar jasad korban tidak menyebarkan bau menyengat, tersangka melumurinya dengan semen hingga menyerupai patung. Pembunuhan sadis ini terbongkar setelah tersangka menceritakan perbuatannya pada salah satu tetangga sebelum akhirnya kabur ke Madura. Orang tua korban bersama warga lalu menggeledah rumah tersangka dan menemukan seongkok patung yang setelah dibongkar ternyata jasad korban yang telah membusuk. Tersangka telah ditangkap di sekitar Suramadu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu pemakaman Fahri berlangsung haru. Ibu dan kakak perempuannya pingsan saat melihat jenazah korban tiba di rumah duka di jalan Endar Sono, Surabaya, Jawa Timur selasa sore. Semasa hidup, Balita 3,5 tahun ini dikenal sebagai sosok anak yang penurut dan rajin belajar mengaji. Warga yang turut merasa kehilangan mengiringi jasadnya dengan doa hingga ke liang kubur. Ibroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur